PT. SRL untuk kedua kalinya tidak menghadiri undangan DPRD dalam rapat dengar pendapat mengenai permasalahan PT. SRL dengan masyarakat di Desa Mumpah, Parit 6 dan 9 Kecamatan Tempuling. Selain masalah sengketa lahan, rapat dengar pendapat juga membahas tata batas PT. SRL di tempat konsesi HTI-nya. Sejak terbit izin IUPHHK-HT PT. SRL tahun 2007 lalu, DPRD Inhil meminta kepada pemerintah Kabupaten Intragiri Hilir melakukan tindakan tegas kepada PT. SRL dan menyurati Menteri Kehutanan serta meninjau kembali izin yang telah diterbitkan. Ya yang jelas kita sudah membuat telahan staff kepada Kepala Daerah untuk mengajukan surat kepada PT. SRL. Apa keputusan nanti Kepala Daerah untuk kandang melakukan? Sifat terus membandal yang dilakukan PT. SRL, Sumatera Riang Lestari terhadap DPRD Inhil membuat pihak Komisi I DPRD Inhil gerah dan mengancam akan menyurati Kementerian Kehutanan. Agar meninjau ulang luas konsesi PT. SRL yang telah diberikan serta mencabut perizinan PT. SRL. DPRD Indragiri Hilir juga meminta Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebelum mengeluarkan perizinan kehutanan di daerah Kabupaten lebih dahulu menyerap aspirasi dan turun langsung ke lapangan. Masih memandil terus, kita mendesak kepada pemerintah Kabupaten Negeri Hilir untuk memberikan teguran dan menyurati barangkan ke Kementerian Kehutanan agar SK izin yang diterima PT. SRL ini untuk ditinjak kembali karena sudah menyalahi dari izin yang mereka terima. Apa yang disalahi karena ada tanggung jawab dia terhadap daerah berkenan dengan pengukuran itu, itu tidak dilakukan. Di dalam izin itu jelas dibunyikan bahwa ini menjadi tanggung jawabnya. Dasarnya itu barangkali pemerintah Kabupaten Negeri Hilir untuk memberikan teguran disampaikan kepada Kementerian Kehutanan. Kabupaten Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Inhil, Jumari, mengaku akan menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dengan DPRD Inhil dan melaporkannya kepada Bupati Inhil. Secara mekanisme sudah jelas, apa yang bisa kita lakukan DPRD dalam hal ini akan menyurati Kementerian Kehutanan. Pertama, poinnya adalah supaya Kementerian Kehutanan meninjau ulang luas area konsesi yang diberikan kepada PT. SRL seluas sepuluh peribu itu, supaya ditinjau ulang luasnya. Berikut perizinannya. Dari Tembilahan M. Zaini melaporkan.